. Pengakuan seorang wanita yang menyebut dirinya dihamili wakil menteri dalam negeri John Wempi Wetipo menjadi viral di media sosial. Wanita tersebut bernama Veronica Jennifer dan mengaku menjalin hubungan dengan sang wakil menteri. Kisah asmara ini dimulai ketika Veronica Jennifer berusia 18 tahun dan baru lulus SMA. Saat itu dia bertemu dengan John Wempi Wetipo. Saat pertemuan itu, John Wempi Wetipo mengaku sebagai seorang pengusaha dan menawari pekerjaan kepada Veronica Jennifer. Beberapa bulan kemudian, Veronica Jennifer baru mengetahui bahwa John Wempi Wetipo sebenarnya adalah seorang bupati. Kemudian, John Wempi Wetipo mengajak Veronica Jennifer bertemu kembali dan mengaku sebagai seorang duda setelah menceraikan istrinya secara adat. Selanjutnya, John Wempi Wetipo melamar Veronica Jennifer dan dia menerimanya. Mereka bahkan melakukan pertukaran cincin sebagai bukti keseriusan hubungan mereka. Namun, setelah itu, Veronica Jennifer hamil dengan anak John Wempi Wetipo. Meskipun John Wempi Wetipo berjanji untuk menikahinya, pernikahan itu tidak kunjung terjadi hingga anak Veronica Jennifer lahir pada tahun 2015. Menurut Veronica Jennifer, saat itu John Wempi Wetipo mendampingi persalinan, membayar semua biaya rumah sakit, mengurus administrasi rumah sakit, dan memberi nama belakang Wetipo kepada bayi tersebut. Hubungan antara John Wempi Wetipo dan Veronica Jennifer berlanjut hingga tahun 2018. Meskipun belum ada pernikahan di antara mereka, ketika Veronica Jennifer menagi janji pernikahan, John Wempi Wetipo menunda pernikahan tersebut dengan alasan sibuk mencalonkan diri sebagai gubernur Papua. Meski tidak tinggal bersama setiap hari, Veronica Jennifer mengaku tinggal serumah dengan John Wempi Wetipo sebulan dua kali, karena saat itu John Wempi Wetipo sibuk menjabat sebagai bupati. Terkait kabar ini, John Wempi Wetipo telah mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit Pondok Indah, RSPI, Kepengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena John merasa namanya dicatut dalam surat keterangan lahir sebagai ayah dari bayi yang dilahirkan oleh Veronica Jennifer. John Wempi Wetipo menuntut ganti rugi sebesar 23 miliar rupiah untuk kerugian materiil dan imateriil yang dideritanya. Selain mengajukan gugatan terhadap RSPI, John juga mengajukan gugatan sebesar 11,2 miliar rupiah ke Pengadilan Jakarta Pusat terhadap Veronica Jennifer. Veronica Jennifer sendiri telah muncul di hadapan media dan mengaku mengenal baik John Wempi Wetipo sebagai woman dagri. Namun, ia juga mengaku terlibat masalah dengan John yang membuatnya akhirnya digugat. Veronica mengklaim memiliki bukti bahwa John adalah ayah biologis anaknya. Namun ia akan memberikan bukti-bukti tersebut setelah dilakukan mediasi. Terima kasih.